Egi Maulana Fikri beri klarifikasi mengenai kabar pencoretan dirinya dari Timnas Indonesia karena cedera. Namun sang pemain justru bermain saat klubnya Dewa United berhadapan dengan Persib Bandung. Pada awalnya, Egi Maulana Fikri masuk dalam daftar pemain yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia Sintayeyong. Namun kemudian, ia dicoret karena dikabarkan cedera sehingga diganti oleh Stefano Lilipali. Kabar cederanya Egi menjadi tanda tanya setelah tampil saat timnya di jamu Persib Bandung. Ex-Lecia Gedangs itu diturunkan pada menit ke-69 alias bermain selama 20 menit. Egi menjelaskan dirinya memang sempat mengalami cedera. Terkini, ia belum dalam kondisi pulih 100% sehingga tidak bisa tampil selama 90 menit. Pelatih Dewa United Januari Olde sebelumnya sudah mengabarkan Egi Maulana Fikri mengalami cedera. Ia menyarankan agar tidak dipanggil ke Timnas Indonesia. Seperti yang sudah pernah dikatakan pelatih, Januari Olde Rikering, bahwa saya cedera dan kondisi belum 100%. Jadi harus bertahap. Kata Egi kepada Awak Media, Senin, tanggal 20 Maret tahun 2023. Saya sudah bicara ke Timnas Indonesia terkait kondisi ini. Pelatih Timnas Indonesia, Sinta Yeong, juga memutuskan untuk mengistirahatkan saya, jelasnya.